Hai mengupas eh mengulas tentang filter motor BKLX yang menyerupai motor BKLX jadi buat circulasi cara lebih baik karena kita merubah hargo tandarnya menggunakan PE28 jadi kita ini bentuk filter tambahan yang terbuat dari plat dan lihat bagian dalamnya filter bawahnya kena bobok sedikit menyesuaikan apa menyesuaikan ini menyesuaikan box tambahannya menyesuaikan lebarnya supaya salah dan ini bawaan filter pabri tandarnya jadi dia terlalu panjang untuk berubah karbu jadi aliran udaranya tidak terlalu lancar karena karbunya udah dibesarin pakai 28 Hai dan bikin di tukang mas juga enggak terlalu mahal cuma paling 100.000 paling mahalnya 100.000 ini diameter dalamnya sekitar 45 mili jadi supaya mudah untuk pemasangan ditambahkan juga dan bagian ini kayaknya untuk kalau presisinya nggak bakalan presisi jadi kita tambahin pakai lem bakar supaya tidak tidak bocor kalau ada sakut ada hujan atau apa ya mohon maaf sebelumnya karena audionya di rekaman pertama terganggu jadi kita doubling suaranya mohon maaf sebelumnya mohon dimengerti terima kasih oke mudah-mudahan dapat dipahami kalau udah tertutup perapat sama lem misalkan saat ini harus di survekannya menolak-melok atau ket kita tunggu sampai kering ini sudah di clear jadi supaya tidak simbul karat untuk jangka waktu panjang kita jemur dulu nanti lanjut pemasangannya oke ini penampakan sudah terpasang semua walk filternya yang tadi kita ubah ini posisinya tidak ada yang dirubah posisi standarnya dari penampilan sudah terlihat padat sudah bagus nih kalau karbu kita menggunakan metawan 28 karbunya juga rekomen banget karena mudah disetting soal kualitas sudah lumayan dengan harga murah sekitar harganya 450 karbu moto one kalau mesin mesin kita masih standar standar pabrik pengapian juga tidak ada yang dirubah masih bawaan kalau nalpotnya kita cuma pakai yang biaya kita coba nyalakan seperti apa bunyinya yang sudah terlihat di sini itu suaranya lumayan enak ya kita rubah sedikit aja lumayan enak ini bawaan alur motor udara bawaan motornya itu kecil panjang kalau untuk karbostandar emang sih lumayan enak ya tapi kalau udah dirubah pakai karbu PE kayaknya kurang besar jadi terlalu panjang kita rubah bagian ini kan diameternya juga sama kayak filter bawaannya dan ini kita pakai karet radiator mobil buat sambungan supaya kalau servis atau apa supaya mudah dilepas karbonya dan perubahan motor itu udah lumayan enak banget jadi kalau untuk ukuran motor standar tandar habis cuman rubah karbu sama kenal pot aja itu udah sangat membantu jadi kita nggak nemuin yang namanya drop atau apa biasanya kalau mesin standar itu kadang kalau pakai karbu besar itu kadang suka ada ngepost ngepost atau ngebok kayak gitu ya jadi ini sedikit membantu dengan merubah filter nanti tonton lagi video akhirnya kata karena kita akan melihat reviewnya apa komentarnya dari yang yang punya motor setelah dirubah filternya perbedaannya dimana boleh jelaskan agak responsif sama lebih padat nggak kayak yang lagi pertama-tama lebih enak ya jadi lumayan ya mengeluarin ongkot sedikit tidak apa-apa lah buat power motor lebih besar oke Mas makasih reviewnya itu komentar dari yang punya motor terima kasih